Halo, JF Next Gym presents Fish at Home for Awesome Kids Bermuji, bernyanyi untuk Tuhan Yesus sama-sama ya Ayo adik-adik berdiri semuanya Yeay Yuk kita sama-sama We want to live Jesus name on high Kita mau tinggikan nama Tuhan sama-sama Ikutin kakak-kak ya Mungkin ada beberapa yang belum tahu lagu ini But it's okay, kita belajar sama-sama dan kita puji Tuhan kita Lord, I lift your name on high Lord, I love to sing your praises I'm so glad you're in my life I'm so glad you came to save us You came from heaven to earth To show the way From the earth to the cross My debt to pain From the rose to the grave From the grave to the sky Lord, I lift your name on high Semuanya sekali lagi katakan Lord, I lift your name on high Lord, I love to sing your praises I'm so glad you're in my life I'm so glad you came to save us You came from heaven to earth To show the way From the earth to the cross My debt to pain From the cross to the grave From the grave to the sky Lord, I lift your name on high Sekali lagi katakan You came from heaven to earth To show the way From the earth to the cross My debt to pain From the cross to the grave From the grave to the sky Lord, I lift your name on high Lord, I lift your name Lord, I lift your name on high Semuanya beri kata-kata yang paling meriah Tuhan kita Tuhan Yesus yang sungguh mencintai adik-adik Dan kita semua Nah adik-adik Sekarang kakak mau ajak adik-adik Untuk nyanyi Kita mau suruhkan nama Yesus Kita mau bangkit Lebih semangat lagi ya adik-adik Kita mau bangkit Kita mau suruhkan nama Tuhan kita Karena Tuhan kita itu yang perkasa Yang sungguh hebat Semuanya yuk, tepuk tangan buat Tuhan Bangkit Suruhkan nama Yesus Yesus Maju Nyatakan kuasanya Kita buat Iblis gemetar Kalahkan di budayanya Dengan kuasanya Mari semua bangkit Bangkit Suruhkan nama Yesus Yesus Maju Nyatakan kuasanya Mari kita buat Iblis gemetar Kita buat Iblis gemetar Kalahkan di budayanya Dengan kuasa namanya Semua katakan Nama Yesus Menara yang kuat Nama Yesus Kota penteng yang teguh Nama Yesus Kalahkan semua musuh Nama Yesus Di atas galanya Semua katakan bangkit 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 Suruhkan nama Yesus Yesus Maju Nyatakan kuasanya Kita buat Iblis gemetar Kalahkan di budayanya Dengan kuasa namanya Nama Yesus Nama Yesus Menara yang kuat Nama Yesus Kota penteng yang teguh Nama Yesus Kota penteng yang teguh Kalahkan semua musuh Nama Yesus Di atas galanya Katakan dengan penuh semangat Nama Yesus Nama Yesus Menara yang kuat Nama Yesus Menara yang kuat Kota penteng yang teguh Nama Yesus Kalahkan semua musuh Nama Yesus Di atas galanya Nama Yesus Nama Yesus Nama Yesus Di atas galanya Nama Yesus Di atas galanya Berikan tepuk tangan Sorak-sorak adik-adik yang luar biasa Buat Tuhan Yesus kita Yang sungguh kuat Sungguh hebat Nah adik-adik saat ini Kita Mau Memuji Tuhan Kita mau menyembah Tuhan kita Mari kita tenangkan hati Kita percaya Tadi kita udah nyanyikan Bahwa Tuhan Yesus itu Hebat Tuhan Yesus Kalahkan semua musuh Jadi kita percaya Kalau ada yang sakit Pasti Tuhan kasih kesembuhan Kalau ada Yang lagi sedih-sedih Atau banyak masalah It's okay Karena Tuhan Beserta dengan kita Ada kemenangan Yang terjadi Bersama dengan Tuhan Yesus Dan Rencana Tuhan pasti Indah banget Buat adik-adik Kakak-kakak disini Dan kita semua Mari kita Mau tenangkan hati kita Kita mau nyanyikan lagu ini Untuk Tuhan kita Yang sangat baik Ku yakin Kau hadir disini Ku yakin Ku rasakan Kuasa yang Tak terbatas Ku yakin Kau nyata disini Kemenangan Terjadi disini Ku yakin, ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita Kau yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Kesembuhan terjadi disini Kelepasan terjadi disini Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Dalam nama Bapak dan Putra Nuh Kudus Amin Terima kasih Yesus Engkau sungguh Allah yang baik Kami percaya Bahwa akan selalu ada kemenangan Di dalam Yesus Tuhan Yesus sungguh baik Terima kasih Tuhan Terima kasih atas cintamu Berkati kami Tuhan Buka teringat kami Hati kami Untuk mendengarkan firmanmu Terima kasih Yesus We love you Lord Amin Dalam nama Bapak dan Putra Nuh Kudus Amin Nah adik-adik pasti udah gak sabar kan Untuk dengerin firman Tuhan Yuk kita panggil Kakak Bukoh Firman Wah adik-adik Tadi seru banget ya lagu-lagunya Kak Ina seneng deh Adik-adik bernyanyi dengan gembira Memuji Tuhan Yesus Hebat adik-adik Oh iya Adik-adik masih inget gak ya Dengan ayat hafalan bulan Agustus ini Sebelumnya kita mau siapin dulu alkitabnya ya Ayo adik-adik diambil alkitabnya Punya tapka udah siap nih alkitabnya Kita mau nyanyikan lagu Daeworth dulu ya Sambil diangkat alkitabnya Daeworth is a lamb unto my feet And a light unto my path Ayat hafalan bulan Agustus Diambil dari Yaakobus Bab 1 ayat 5a Tetapi apabila diantara kamu Ada yang kekurangan hikmat Hendaklah ia memintakannya kepada Allah Kita ulangin sekali lagi ya adik-adik Tetapi apabila diantara kamu Ada yang kekurangan hikmat Hendaklah ia memintakannya kepada Allah Oh iya nah sekarang kita mau dengerin cerita loh adik-adik Temanya masih sama Yaitu tentang pilihan Nah hari ini kita mau belajar Bagaimana pilihan yang kita buat Mempengaruhi atau menginfluence orang lain Ayo adik-adik kita dengerin ceritanya Iya Mami Lihat nih Mami punya apa Nih ada coklat Nanti dibagi gue sama Tara ya Terima kasih Mami Hore aku dapet coklat Aku bagi ke Tara Ini kesukaannya aku Nah adik-adik Disini kita melihat Bahwa Darin membuat keputusan yang kurang baik Yaitu dia tidak mau berbagi coklat dengan adiknya Tara Sehingga membuat Tara menjadi sedih Selain itu Darin juga memberi contoh yang kurang baik terhadap Tara Nah kita gak mau seperti itu ya adik-adik Kita mau membuat keputusan yang baik Sehingga memberikan pengaruh yang baik juga Kita mau jadi kepanjangan tangan Tuhan Yesus Kita mau membagikan kasih Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua Apa jadinya jika Darin berbagi dengan adiknya ya? Tara, kucunya coklat kita makan bersama yuk Asik, terima kasih Wih, hebat gak anak-anak Mami? Saling berbagi Senang deh Mami liatnya Baru gak? Nah adik-adik Kita melihat bahwa Darin membuat keputusan yang baik Yaitu Mau berbagi coklat dengan adiknya Tara Dari cerita tadi Kita belajar dari Darin Untuk membuat keputusan yang baik Makanya kita semua diajarkan hari ini Untuk membuat keputusan yang baik Karena setiap keputusan yang kita buat Itu berpengaruh terhadap orang lain Dan juga sebaliknya Keputusan orang lain berpengaruh terhadap kita Oleh karena itu Dalam berbagai kesempatan dalam hidup Apabila kita harus membuat keputusan Kita harus membuat keputusan yang baik Adik-adik bertanya Kepada diri adik-adik sendiri Apabila ingin membuat keputusan Kira-kira Apa ya pengaruhnya Dari keputusan yang adik-adik buat Yang pasti Keputusan yang adik-adik ambil Berpengaruh terhadap orang lain Baik itu secara positif Maupun negatif Makanya Kita mau membuat keputusan yang baik ya adik-adik Supaya pengaruhnya baik juga Untuk sekeliling kita Kita sekarang Mau Membuat aktivitas ya adik-adik Ayo kita panggil kakak pembuat aktivitas Kakak pembuat aktivitas Hai adik-adik Selamat berjumpa lagi dengan kalian Nah hari ini Kak Clara mau mengajak adik-adik Untuk membuat sesuatu yang super fun and magical Nah hari ini kita akan membuat The Magical of Influence Hmm apa ya kira-kira Aktivitas hari ini Kita langsung lihat aja yuk Hari ini kita akan membuat apa Bahan yang diperlukan adalah Susu Piring Mangkuk Pewarna makanan Cotton bud Dan sabun Yuk sekarang kita buat aktivitinya Langkah pertama Kita ambil Piring plastik Kemudian kita tuang susu ke dalam Piring plastik Nah susu disini Melambangkan dunia di sekitar kalian Bisa seperti rumah Sekolah Dan sebagainya Kemudian kita ambil Pewarna makanan Dan kita teteskan Berjauhan Pewarna makanan ini Melambangkan orang-orang Di sekitar kita Seperti adik Kakak Orang tua Ataupun teman-teman kita Lalu kita ambil Wadah mangkuk Dan kita tuang Sabun Ke dalamnya Nah Kalau sabun Melambangkan Pilihan-pilihan Yang kita pilih Entah itu Bebaik atau buruk Lalu kita ambil Cotton bud Dan cotton bud ini Melambangkan diri kita Sekarang kita Celupkan cotton bud Ke dalam wadah Yang berisi sabun Lalu kita sentuh Permukaan Pewarna makanan Dengan cotton bud And let the magic Happen Jadi misalnya Kalian memilih Untuk membantu Orang tua Nih Jagain adik kalian Atau Bisa juga Misalnya kalian memilih Untuk Belajar nih Supaya dapat Nilai bagus Atau Juga Kalian memilih Untuk membantu Teman yang lagi Kesusahan Dan banyak lagi Pilihan-pilihan Yang bisa kita pilih Dalam kehidupan Sehari-hari Bisa kita lihat Ya adik-adik Perwarna makanannya Tercampur dengan Ajaib Hal ini Melambangkan Bahwa Setiap pilihan-pilihan Kita Bisa membawa Pengaruh Ke orang-orang Di sekitar kita Dan Perwarna makanan Yang tercampur Antara satu Dengan yang lain Itu Melambangkan Bahwa Orang-orang Yang kita Influence Juga bisa Mempengaruhi Satu sama lain Nah adik-adik Seru banget Kan Aktiviti hari ini Jadi Dari sini Kita bisa Lihat ya Bahwa Yes We do Have Influence Dan Setiap Choices Yang kita Pilih Itu Mempunyai Efek Domino Adik-adik Jadi Misalnya Kalian memilih Pilihan yang baik Pasti Orang-orang Desi kita Kita Juga akan Melakukan Hal yang sama Kepada Orang lain Sesimpel Kalian Membagikan Snack Kepada Adik Atau Kakak Kalian Nah Nanti Pasti Adik Atau Kakak Kalian Akan Melakukan Hal yang Sama Juga Ke Orang Lain Atau Misalnya Kalian Rajin Memilih Untuk Rajin Belajar Jadi Kalian Dapat Nilai Bagus Di sekolah Pasti Akan Merasa Wah Dia Dapat Nilai Bagus Karena Rajin Belajar Aku Juga Mau Ikutan Ah Gitu Jadi Setiap Pilihan Yang Kalian Pilih Itu Mempengaruhi Orang-orang Di sekitar Kalian Ya Sekian Aktiviti Hari Ini Semoga Adik-adik Bisa Selalu Memilih Pilihan Dengan Bijak Dan Selalu Menjadi Pengaruh Baik Bagi Orang-orang Di sekitar Kalian Nah Adik-adik Jangan Lupa Untuk Upload Eksperimen Kalian Dan Tag LJM Indo Sampai Jumpa Lagi Adik-adik Teman-teman Ataverani Bulan Ini Di Yoko Busato Ayat 5 Tetapi Apabila Di antara Kamu Ada yang Kekurangan Hikmat Hendaklah Ia Misakannya Kepada Allah Teman-teman Yuk Kita Lagi Sekali Lagi Ayat Afalan Di Bulan Ini Di Amin Yoko Satu Ad Tetapi Apabila Di antara Kamu Ada yang Kekurangan Hikmat Hendaklah Ia Memincangkannya Kepada Allah Terima kasih Gerdeshu Bye 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 Adik-adik Apa kabar Semuanya Berjumpa Kembali Bersama saya Romo Aan Kita semua Pasti gembira Pasti senang Apalagi Di bulan Agustus ini Kita Kemarin Tanggal 17 Agustus Merayakan Apa adik-adik Merayakan Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke 76 Pasti kita Bersyukur Semuanya Adik-adik Kalau nonton Televisi Pasti disana Kita bisa Melihat Pengibaran Sang Merah Putih Bendera Pusaka Kita Di istana Negara Kita Sangat Senang Sekali Dan Kita Mengikuti Dengan Hikmat Nah Tadi Adik-adik Juga Sudah Bernyanyi Berdoa Bersama Dan Juga Bermain Serta Beraktifitas Jangan lupa Apa yang menjadi tugas-tugas Dari kakak-kakak Tadi Dicatat Dan Dilaksanakan Supaya Minggu depan Kita bisa berjumpa lagi Dan Kita bisa Bergembira Bersama Sekarang Mari kita Siapkan hati kita Kita akan Mengakhiri Acara kita ini Dengan Berdoa Dan mohon Berkat Tuhan Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus Yang baik Kami bersyukur Karena Engkau Telah Menyertai Kami Anak-anakmu Sehingga Kami Boleh Bersama-sama Berdoa Menyanyi Bersama Bergembira Bersama Dan Beraktifitas Kini Kami Akan Melanjutkan Tugas-tugas Kami Tuhan Yesus Semoga Kami Bisa Melaksanakan Apa yang Kau Firmankan Bagi kami Anak-anakmu Ini Semua Kami Sampaikan Dengan Perantaran Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Adik-adik Sebelum Menerima Berkat Penutup Roma Pesan Supaya Kita Tetap Menjaga Kesehatan Meskipun Kita Tidak Keluar Rumah Tetap Menjaga Kesehatan Jangan lupa Sering Cuci Tangan Lalu Pakai Masker Dan Juga Kita Selalu Kalau Diminta Papa Mama Di rumah Untuk Belajar Untuk Makan Tidur Mandi Harus Kita Laksanakan Oke Adik-adik Sekarang Kita Siapkan Hati Kita Untuk Menerima Berkat Tuhan Semoga Adik-adik Semuanya Bersama Papa Mama Di rumah Dan Seluruh Tugas Belajar Aktivitas Kita Semua Dibimbing Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Halo Halo Teman-teman Hari ini Aku akan menjual Dibakan Tips Sentri Pertama Harus Suci tangan Kita Harus Suci tangan Habis Habis Makan Sebelum Makan Sebelum Tidur Dan Pas Bangun Pagi Halo Teman-teman Dibuang Kedua Harus Belajar Nuda Mba Dan Sekolah Online Karena Tuhan Yesus Saya Anak-anak Yang Belajar Nanti Semper Akhir Belajar Olahraga Kayak Aku Kalau Olahraganya Di Luar Rumah Atau Di Komplex Harus Pakai Masket Aku Di Jalan Rumah God Love You Bye Please Like And Subscribe